Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tetap semangat belajar di rumah ya Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagian tubuh hewan Sebelum menyimak video berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah Warizukani fahmah Amin Bagian tubuh hewan Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas adalah Burung Kucing Kadal Dan ikan Yang pertama adalah burung Burung memiliki paruh yang digunakan untuk makan Kemudian hidung untuk bernafas Mata untuk melihat Ada sayap untuk terbang Kemudian ekor untuk menjaga keseimbangan saat terbang Dan ada kaki dan cakar Yang digunakan untuk berjalan dan mencenggeram mangsanya serta bertengger di pohon Yang kedua ada kucing Kucing memiliki Telinga untuk mendengar Hidung untuk bernafas dan mencium bau Mulut untuk makan Kaki untuk berjalan Mata untuk melihat Dan ekor untuk berkomunikasi Menjaga keseimbangan Dan menghangatkan tubuh Kemudian ada kadal Kadal memiliki mulut untuk makan Hidung untuk bernafas Mata untuk melihat Ekor untuk mengelapi mangsanya Yaitu dengan cara memutuskan ekor ketika dia dihadapkan dengan mangsanya Sama seperti cicak Kemudian ada kaki dan cakar Untuk berjalan dan mencenggeram mangsanya Kemudian ada bagian tubuh ikan Ikan memiliki mulut untuk makan Mata untuk melihat Sirip bagian atas untuk berenang Kemudian ada juga sirip bagian bawah Fungsinya sama Yaitu untuk berenang Kemudian ada Insang untuk bernafas Dan ekor untuk mengatur arah gerak saat berenang Yang kedua Pengelompokan hewan Yang pertama berdasarkan jenis penutup tubuh hewan Ada Hewan berbunuh Yaitu Unggas Contohnya ayam Bebek Dan burung Kemudian ada Hewan bersisik Yaitu hewan yang tubuhnya ditutupi sisik Seperti ikan nila Dan ikan gurame Kemudian ada Hewan berambut Hewan yang ditutupi oleh rambut adalah hewan yang mengusui Atau kita sebut dengan mamalia Contohnya anjing, kucing, dan kelinci Paus dan lumba-lumba juga merupakan mamalia Karena tubuhnya ditutupi oleh rambut yang tipis Meskipun mereka hidup di laut Kemudian ada Hewan berlapis kitin Zat kitin adalah zat tanduk setengah bening Terdapat pada rangka luar berfungsi sebagai kulit Contohnya adalah kalajengki, udang, dan kumbang Selanjutnya ada Hewan berkulit tanduk Tubuh hewan melata juga dilapisi sisik Namun sisik mereka berbeda dengan sisik ikan Sisik hewan melata disusun oleh keratin Contohnya adalah Ular, kadal, buaya, dan pura-pura Selanjutnya adalah hewan bercangkang Cangkang hewan terbuat dari zat kapur Contohnya pada kerang dan siput Berdasarkan tempat tingganya Hewan dibagi menjadi tiga Yaitu Hewan darat Yang membutuhkan daratan sebagai tempat untuk bergijak Hewan darat tidak bisa hidup di air Contohnya kucing, anjing, ayam, buru, dan sebagainya Kemudian ada hewan air Hewan air menghabiskan waktu hidupnya di dalam air Hewan air akan segera mati jika berada di daratan Contohnya ikan Kemudian ada hewan amfibi Hewan amfibi bisa hidup di daratan maupun di air Contohnya adalah kata dan buaya Untuk menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut Maka kita tidak boleh merusak habitatnya Tidak boleh melakukan perburuan liar Dan kita harus membudidayakannya Demikian materi yang dapat ibu sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!